Assalamualaikum, channel uji official 89 mengucapkan selamat hari raya idul adha Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini menunjukkan jam 6 lewat 15 pagi Kita baru saja berangkat menuju lapangan Darul Ulum Kali ini kita akan bersama-sama melaksanakan sholat sunat idul adha Nampaknya jamaah Masjid Jamin Darul Ulum untuk kali ini dialihkan ke lapangan halaman sekolah Nampak para jamaah sudah mulai berdatangan Untuk kegiatan sholat idul adha kali ini Nampaknya untuk jamaah ibu-ibu itu diharapkan berpisah ya Dan tempatnya di dalam ruangan kelas Ini guys, banyak sekali ibu-ibu yang sudah berdatangan Penuh sekali guys Semakin siang, biasanya tidak kebagian tempat Nah, ini ibu-ibu baru saja berdatangan sebelum dimulai Sementara di luar, wah rupanya sudah mulai penuh sekali guys Biasanya untuk momen-momen idul adha seperti ini Yang aktivitas sehari-hari di kota Kali ini pada mudik Sehingga jamaah Sholat idul adha biasanya lebih banyak Lebih membeludak daripada sholat jumat Wah, lihat guys Nampak para jamaah sudah mulai mengkondisikan masing-masing Sambil mengumandangkan takbir, tahmid, tahlil Nah, sementara itu saja guys Kita akan bersama-sama mendengarkan khutbah Namun sebelum khutbah Biasanya kita sama-sama melaksanakan dua rakaat sholat sunat idul adha Bagaimana kegiatan di tempat-tempat kalian? Apakah sama halnya seperti di sini? Banyak pendatang atau warga-warga yang biasanya di kota Kali ini mereka bersama-sama Melaksanakan sholat idul adha bersama sanak saudara Mari guys, sebentar lagi saya akan melaksanakan sholat idul adha Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala muhammad Wa ala ali muhammad Puji sidaram syukur Kurang sahabun wa Allah subhanahu wa ta'ala Kalau wa ni'matna Allah subhanahu wa ta'ala Masih kini masyarakat Oke guys, setelah tadi kita sama-sama melaksanakan sholat sunat idul adha Nih, kita lihat tengok ke dalam guys Wah, banyak yang jualan juga ternyata Kita coba masuk ke dalam ada apa nih Sepertinya untuk warga daerah sekitar ini Ada momen untuk penyembelian hewan kurban Namun di situasi dan tempat yang berbeda nih Nah, biasanya kan di lapang guys Nah, sekarang ada di Seperti lahan kosong ya Yang bisa dimanfaatkan nih oleh warga sekitar Wow, nompok sudah banyak orang guys Nampaknya Masyarakat di sini antusias sekali ingin menyaksikan Bagaimana proses penyembelian hewan kurban tahun ini nih Menurut informasi ada sekitar 4 epi yang akan disembeli Dan tentunya Ini menjadi kebahagiaan tersendiri bagi warga masyarakat Bisa menikmati nanti hewan kurbannya ya guys Wah, banyak sekali nih Pemuda-pemudi Karangtaruna yang sudah bersiap-siap Membantu untuk mengolah Bagaimana nanti daging sapi dari mulai disembelih Terus biasanya dikuliti dagingnya Sampai dengan dibagikan kepada warga masyarakat Kita lihat guys Wah, nampaknya Sang penyembelih Hewan kurban Atau disebut jagal Ini luar biasa Nah, selain daripada penyembelihan juga Tentu saja ini menjadi Hal yang sangat mengasihkan bagi masyarakat Bisa menyaksikan langsung di momen satu tahun sekali nih Tuh, tentu saja dalam menyayat pun juga Pisaunya harus setajam Super tajam Wah, kita lihat guys Banyak sekali warga yang saling membantu Sehingga diharapkan Dengan banyaknya warga yang berdatangan Dan yang membantu proses Untuk menyelesaikan Pembagian Sampai mengurusi semuanya lebih cepat ya guys Anak-anak juga nih Wah, luar biasa sekali guys Nampaknya 1, 2, 3 Baru 3 ekor yang sudah disembelih Tinggal 1 ekor lagi nampaknya Bagaimana guys di tempat kalian Apakah banyak juga Sapi-sapi atau kambing yang disembelih Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton